Disitu baru saya ngerti bahwa pemahaman teri tunggal saya yang dulu itu salah. Setelah orang beda iman, langsung anda bahas teri tunggal. Dia tidak akan ketemu. Mana lu kan kristinya sendiri yang bilang bahwa Tuhan-nya lebih dari satu? Nggak mau satu? Eh gimana sih? Alah Bapak, alah anak, alah roh kudus. Tiga. Enggak, satu. Pelan-pelan ya. Alah Bapak. Itu berapa? Satu. Alah anak, ini berapa? Satu katanya. Alah roh kudus. Satu. Ya jadi tiga dong. Enggak, satu. Satu tambah satu, tambah satu, satu. Anak SD kelas satu, nggak ada kelas bos. Nggak ada yang naik kelas. Satu tambah satu, tambah satu, satu. Trinitas itu adalah tiga yang menjadi bagian dari satu titik kepercayaan. Amin. Lihatlah itu yang tidak boleh diganggung-gunggungan. Berikutnya, mohon pendangan akhir-akhir ini banyak debat antara orang-orang seiman dengan orang-orang seiman, dan orang seiman dengan yang tidak seiman tentang terhitunggal. Bagaimana pendapatan pemerintah? Debat antara orang seiman dengan tidak seiman tentang terhitunggal. Oke, ini menarik ya. Jadi, perdebatan terhitunggal ini, saya pikir kalau saya dan saudara berdebat terhitunggal dengan orang beda iman, saya pikir kurang pas ya. Tidak pas. Orang tidak akan paham itu. Begitu. Kenapa, saudara-saudara? Karena terhitunggal itu, sebenarnya itu topik yang berat ya. Bahkan ketika kita menginjil orang saja, ini bukan debat, tapi kita menginjil, memberitahukan. Kalau debat ini kan sifatnya, kalau yang saya pahami mungkin yang Anda maksudkan ialah, orang beda agama sudah pegang doktrin dari agamanya, lalu kita juga punya doktrin dari agama. Ini kan beda. Seperti agama tertentu mempercayai Allah itu tunggal mutlak, tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu kita percaya terhitunggal. Allah yang tunggal dalam keesaan, jamak dalam pribadi. Nah, bagi kelompok yang uniterian, atau kelompok yang bilang Allah tunggal mutlak, ya seperti orang Yahudi, orang Muslim, mereka tidak bisa terima kita. Nah, buat apa Anda perdebatkan? Menurut saya bukan terhitunggalnya salah, tapi kurang cocok kalau berdebat terhitunggal dengan orang beda agama. Tidak akan menghasilkan apa-apa selain yang tak bisa dihendari diantaranya ejek, olok, hina, menyerang, sampai emosi maki-maki. Itu kan tidak ada guna menurut saya. Bahkan sesama Kristen pun, sesama Kristen pun, soal terhitunggal ini ada yang membingungkan kontradiksi. Seperti yang terjadi di kelompok Kristen, kebanyakan pendeta-pendeta sekarang kan beda-beda pandangan terhitunggalnya. Jadi menurut saya memang kalau dengan orang beda agama yang jelas-jelas mereka belum ada titik terang atau belum ada ancang-ancang mau terima Yesus, Anda jelaskan terhitunggal akan membingungkan. Dan menurut saya kurang pas. Terhitunggal itu bagi orang Kristen yang sudah Kristen, Anda ajar dia pelan-pelan dengan kesungguhan, dengan tentunya mutlak, berserah, minta dorongan dan pimpinan roh kudus, itu baru penjelasan terhitunggalnya akan menjadi menarik, menjadi pas. Tapi kalau ketemu orang beda iman, langsung Anda bahas terhitunggal. Ya tidak akan ketemu sampai ayam bisa tanduk keluar di kepalanya pun tidak akan ketemu. Jadi menurut saya tidak usah. Tapi kalau di antara orang seiman, saya pikir bolehlah untuk saling mengingatkan, saling memberi masukan. Seperti saya harus akui pandangan terhitunggal dulu saya ini salah. Saya mempercayai ala itu, ini pandangan terhitunggal saya dulu loh ya. Ala itu satu pribadi, tiga perannya. Itu yang saya pahami dulu. Seperti saya pendeta Mel Atok ya. Kalau di gereja atau sedang berkotba begini, saya pendeta. Di rumah saya kepala keluarga. Lagi bawa mobil, saya sopir atau driver. Nah persoalannya waktu saya bawa mobil, saya tidak ada di rumah. Sedangkan terhitunggal kan tidak begitu. Bapak di sorga, Yesus di bumi, roh kudus pimpin Yesus di padang gurun. Bahkan ketiganya bisa hadir dalam satu peristiwa. Ketika Yesus dibaptis, ada roh kudus dalam rupa burung merpati, ada suara dari langit. Suara Bapak yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di situ baru saya ngerti bahwa pemahaman terhitunggal saya yang dulu itu salah. Dia bukan satu pribadi, tiga peran. Tapi satu ala, satu hakikat, satu jenisnya. Kalau saya dengan Kak Ningsi misalnya, kami jenisnya sama. Sama-sama manusia. Itu yang namanya hakikat. Bapak anak roh kudus itu hakikatnya satu. Ala. Tapi jamat. Makanya dalam dunia teologi, pandangan manusia tentang ala. Khususnya dalam kelompok monoteis atau kelompok yang mempercayai hanya ada satu ala. Ada ini dua kelompok, Triniterian dan Uniterian. Triniterian itu di dalamnya ada Islam Hindu, Islam Yahudi, saksi-saksi Yehova dan kelompok Uniterian sendiri. Nah disini mereka bilang ala tunggal mutlak, tidak ada. Tapi yang Triniterian, kita ini orang Kristen yang percaya bahwa ala itu Esa tapi Jamak. Itulah ala. Dan itu bukan asal-asal percaya. Itu memang terlalu banyak data yang ada di Alkitab. Bahkan Tritunggal adalah kesimpulan dari akumulasi data-data. Dimana ada data-data yang bicara tentang kejamakan ala. Tapi ada data-data yang bicara tentang ketunggalan ala. Nah menurut saya untuk bisa memahami ini. Bukan hanya mengajar. Tapi roh kudus harus tolong orang yang mengajar maupun yang diajar. Jadi kalau tahu-tahu kita pergi debat dengan orang beda agama tentang Tritunggal. Tritunggal, aduh saya pikir kurang pas, kurang tepat. Begitu ya. Jadi tak usah debat dengan orang Tritunggal. Dengan orang beda agama. Mendingan saudara tunjukkan kasihmu. Dia ada susah bantu dia. Lalu bersaksi sedikit pengalaman hidupmu. Bagaimana engkau berjumpa. Kristus merubah hidupmu. Dan seterusnya. Jangan berhikmat lah. Cerdik. Seperti ular itu artinya begini. Pintar-pintar kita kuasai arah pembicaraan. Sehingga tidak terjebak kepada hal-hal yang bikin rumit dan bikin orang setengah mati. Begitu ya. Dan itu tetap kebenaran. Saya bukan bilang Tritunggal tidak benar. Itu kebenaran. Hanya itu memang harus level orang-orang yang sudah dalam mutuhan. Sudah dewasa. Kita ajar. Begitu ya. Kira-kira itu tanggapan saya. God bless.